Hai semuanya, kali ini aku mau bikin make up lagi... Eh, tak lagi... Hai semuanya, balik lagi ke channel youtube aku Hari ini aku mau membuat one brand tutorial Vokalur Pasti beberapa dari kalian gak asing lagi dengan brand yang satu ini Sembut banyak banget pro dan kontranya Tapi sebenernya produk ini aman kok, jadi kalian gak perlu khawatir Dan aku punya beberapa produk dari Vokalur Tanpa berlama-lama lagi, gimana kalau kita langsung mulai aja make upnya Untuk produk pertama, disini aku punya foundationnya Ini yang shade 02, porcelain Untuk kemasan dari Vokalur ini, dia tuh modelnya bentuknya gini Unik banget, beda banget sama foundation-foundation lainnya Dan untuk ngetes oksidase apa enggak, aku akan coba taruh disini Sebenernya waktu aku kemarin ngetes oksidase cut crease Aku agak bingung, karena di wajah aku tuh kayaknya tuh gak terlalu oksidase banget Tapi kok di tangan tuh oksidase nya luar biasa, hitamnya, hitam banget gitu Aku akan aplikasikan dengan Real Techniques Dan seperti biasa, karena udah diset dengan brush, tapi tetap hasilnya tuh kurang halus gitu Aku akan pake buff dari cushion Waktu mengaplikasikan dengan brush, itu tuh agak kesep gitu Karena ini hasilnya bener-bener kayak pekat gitu Dan untuk coverage, kalian bisa lihat sendiri Ini di kulit aku, bener-bener kayak ketutup banget merah-merahnya Kalau di kamera kelihatannya lebih terang ya dari leher aku Tapi untuk realnya sebenernya gak jauh beda sih Gak terlalu terang-terang banget Nah untuk yang sebelah kanan, aku akan aplikasikan dengan menggunakan Beauty Blender Oke ini dia hasilnya Aku ngerasa coverage-nya tuh bagus banget Medium sampe itu full coverage Kalau kalian mau lebih cover lagi Kalian bisa tambahin lagi layer berikutnya Dan ini, karena tadi aku aplikasikan dengan brush Kemudian dengan puff dari Missha Cushion Ini hasilnya agak kayak semi-matte gitu Gak terlalu dewy, gak terlalu glowy gitu Tapi kalau aku pake Beauty Blender Ini jadi kayak agak-agak lengket dan kelihatan dewy gitu Menurut aku hasilnya tuh tergantung banget sama tools yang kalian pake Oke untuk produk selanjutnya Disini aku tuh punya dua Loose powder sama powdernya Sekarang aku mungkin akan coba yang fresh powdernya ini Ini juga aku ambil yang 02 Untuk kemasannya, vocalure ini semuanya tuh hampir hitam Dan dalamnya tuh seperti ini Terus ada, oh ada puffnya di dalamnya Puffnya ini kecil banget, tipis banget Dan itu kayak lembek banget Coba aku akan aplikasikan dengan menggunakan puffnya dulu ya Nanti untuk harga dan detail-detail produknya Akan aku taruh di description box Pastikan kalian baca description boxnya oke Nah untuk puffnya tuh dia menyerap sangat banyak sekali powdernya Kita tes Wuh Powdernya ternyata halus juga Wuh Sekarang aku pengen pake brush Karena aku gak puas pake puffnya Untuk bedaknya ini Aku ngerasa bedaknya ini agak kayak pink-pink gitu Jadi dia gak bener-bener putih kayak foundationnya Dan untuk tekstur bedaknya ini bener-bener halus banget Aku suka banget Aku cukup suka sama foundation sama bedaknya tadi Karena aku udah pake bedak yang padat itu Mungkin untuk loose powdernya akan aku review di blog Terus kita lanjut ke bagian alis Nah disini aku punya pensil alisnya Dan ini warna yang Browse nomor 2 Aku gak tau ini warna apa ya Karena kemarin tuh belinya paketan gitu Jadi langsung dapet brosnya Dia bentuknya seperti ini Oh ada spoolie nya juga Dan Oh dia bentuknya segitiga gitu Ini warnanya Wuh keras banget Oke dan sekarang aku coba aja Oke ini dia hasilnya Ternyata tadi itu keras Karena dia pensilnya ini baru Sedangkan sekarang tuh udah agak enak Pas diaplikasikan Dan Aku cukup suka dengan pensil alis ini Cuma sayangnya warnanya tuh agak kecoklatan Seperti yang kalian lihat Dia beda banget sama warna rambut aku Rambut aku kan hitam Tapi ya aku akan coba Tetep pake pensil alis ini Dan sekarang kita beralih ke bagian mata Yaitu eyeshadow Untuk eyeshadow aku punya 2 Ini aku beli yang 9 color eyeshadow Aku beli yang nomor 01 Dan juga 05 Tadinya tuh aku pikir Eyeshadow ini nih gede banget Ternyata dia datangnya nih sekecil ini Dan pas datang yang nomor 05 ini Berantakan karena ada yang pecah Ini yang bagian orange ini Pecah Jadi tinggal setengah Dan sekarang untuk eyeshadownya Aku gak akan pake primer Karena aku pengen lihat gimana Hasilnya di mata tanpa primer Aku akan pake yang Warna peach ini Oh ya karena aku gak beli concealer disini Jadinya aku gak pake concealer Untuk makeup kali ini Ternyata lumayan keluar warnanya Dan sekarang aku pengen coba Warna glitter umumnya Yang ini dari tadi tuh Aku penasaran banget Sama warna ini Dan sekarang aku mau isi bagian tengah Sampai kedepan itu Dengan menggunakan warna shimmer yang ini Wah Gile cekup banget Cantik banget ya shadownya Dan untuk yang di bagian bawah mata Aku akan pake yang Ini Aku mau campur yang bawahnya ini Dengan warna coklat tadi Dan untuk di bagian depan Aku mau pake Yang warna ini Keren banget Ini ada orange-orangenya Karena Warna itu ternyata ada Bekas serpihan dari Eyeshadow yang pecah tadi Selanjutnya disini Aku punya eyeliner Bentuk eyelinernya ini Ini hampir mirip sama Kayak pensil alisnya tadi Simple banget Dan mari kita lihat Cukup hitam Baunya Biasa aja sih Ini eyelinernya Hitam banget Warnanya Bagus banget Dan Aplikatornya tuh enak banget Keras Tapi dia Gampang banget Untuk diaplikasikan Eylinernya Oke Eye makeupnya udah keluar Karena tadi Baterai kamera Aku mati Jadinya aku sekali Selesaikan yang satunya Dan sekarang Aku coba Maskaranya Ini Maskaranya Lebih bagus Daripada Eylinernya tadi Kemasannya Ini Ini Kayak Dari Apa ya Kayak besi Besi Itu Kelihatannya sih Hasilnya item ya Dan sekarang kita coba aja Terlalu kelihatan Terlalu kelihatan banget Tapi Kelihatannya sih Dia bisa Kayak Nebelin gitu Oke Udah keluar Eye makeupnya Aku udah pakai Maskara Aku udah pakai Bulung mata Dan Untuk Maskaranya Tadi aku Kurang suka Karena dia tuh Keringnya tuh Agak lama Jadi Sampai aku Udah kelar pakai Bulung mata Itu Dia masih Kayak Ngejiplak gitu Di tangan Masih kayak Lengket-lengket gitu Tuh Kuku-kuku Jadi kena-kena Padahal udah cukup Lumayan lama Karena kan aku nunggu Bulung matanya tuh Kering dulu Lampnya Sedangkan Maskaranya Masih Basah Disini aku Mau beli produk Untuk bronzer Dan shading Jadi aku akan Langsung ke Blushnya Aku punya Itu yang Blush Yang 05 Nomor 05 Seperti ini Ini kayaknya tuh Kayak pink-pink gitu Aku pernah nonton itu Kalau gak salah Di mana ya Di Youtuber mana gitu Katanya Ini pigmented banget Jadi harus Bener-bener Sedikit-sedikit Pakainya Oh Dan emang Iya ternyata Sangat-sangat Pigmented Ini aku Pakainya tuh Sedikit-sedikit banget Jadi coba Ditap-tap doang Blushnya ini Cantik banget Dan seperti Kalian lihat Dia tuh Ada shimmernya Tuh Udah seperti Kayak Pake highlighter Gitu Padahal sebenernya Aku punya Highlighternya Highlighternya Ini warnanya Gold Yang nomor 02 Mungkin Aku akan Swatch aja Karena Kayaknya sih Udah gak terlalu Pake highlighter lagi Udah gak perlu lagi Oh Dia dalemnya nih Kayak gini Terus ada kayak Sealnya gitu Wuh Wuh Kalau kalian lihat Kelihatan ya Dia tuh kayak keramek gitu Oke udah Sekarang mari kita Lihat Swatchnya Gimana ya Sini Kelihatan ya sih Dan sekarang Coba ya Aku akan coba Aplikasikan Di bagian hidung ya Kita coba di bagian ini Oh wow Ini karena bentuknya Cream Kayaknya akan bagus Kalau dipake Untuk kalian Yang kulitnya Kering deh Nah Di produk terakhir Disini aku punya Lipsticknya Yang lips crayon Sama yang Lip metallic Kalau gak salah Ini liquid lipstick Tapi dia Warnanya tuh Warna metallic Gitu Ini aku ambil Yang nomor 32 Chillmove Chillmove Sama yang ini Fuzzy Fuzzy Nomor kosong Aku akan swatch Terlebih dahulu Aku suka warnanya Dan sekarang Aku akan cek Transfer proof Apa enggak Lipsticknya Untuk lipstick Dari Focalor ini Yang Fuzzy Ini aku suka banget Teksturnya Karena Teksturnya tuh Creamy banget Waktu aku aplikasikan Di bibir Dia tuh bisa langsung Nusupin bibir aku Warna-warna bibir aku Cuma Gak bagusnya itu Dia tuh bisa bikin Garis-garis yang ada Di bibir tuh Lebih kelihatan Tapi untuk warnanya Aku suka banget Dan mungkin Lipstick ini akan jadi Lipstick favorit aku Selanjutnya Cuma sayangnya Ini baunya tuh Apa ya Agak kurang enak Kayak wangi-wangi Coklat Tapi kok Kayak bukan coklat Agak-agak Terlalu menyengat gitu Tapi Kayaknya gak masalah sih Oke dan sekarang Aku akan swatch Lipstick yang selanjutnya Ini yang Chill Mouth Ini agak Metal Kemasannya seperti ini Lebih bagus Dan lebih mahal Dari lipstick yang tadi Terus aplikatornya itu Agak pipih gitu Untuk wanginya Dia tuh kayak wangi coklat Tapi kok Agak-agak Aneh gitu Dan untuk Swatchnya Seperti ini Ini di hasilnya Untuk lipstick Metallic Tadi Sejujurnya Aku suka sama warnanya Karena dia berbeda Dari lipstick-lipstick Yang lainnya Cuma ya Aku kurang suka Waktu diaplikasikan Dia tuh gak begitu Menutup banget Hitam-hitam yang ada Di bibirku Jadi kayak Warna bibir aku tuh Kayak setengah-setengah gitu Terus Dia juga Kayak kering gitu Seperti itu Dia kering banget Karena dia belum nge-set Jadi ini dia agak Kerasa lengket Lama-lama Kalau dia nge-set Dia Kayak apa ya Lebih Mengat gitu Nah Sekarang udah Kerasa Matte Cuma Di bibir tuh Gak enak Kayak apa ya Kayak di bibir tuh Aku pake Glitter Glitter Apa gitu Pokoknya gak enak banget Aku gak terlalu suka Dengan liquid lipstick Yang satu ini Walaupun sebenernya Warnanya bagus ya Seperti yang kalian lihat Ini warnanya cantik banget Unik gitu Tapi No Aku gak terlalu suka Sama lipstick ini Walaupun sebenernya Lipstick ini Dia transfer proof Dan juga kiss proof Tapi ya Balik lagi ke kalian Kalau kalian suka dengan lipstick ini Kalian bisa cobain Cuma untuk aku sendiri Mungkin aku akan pake Tapi mungkin pakenya Untuk di make up Make up Tutorial aja Oh ya Sekarang aku akan Ngetes lagi Foundationnya Apakah oxidizer Atau enggak Ini yang tadi Aku Aplikasiin Pertama-tama Nah ini Yang Baru Jadi dia tuh Kayak oxidizer Satu tingkat Atau kayak Dua tingkat gitu Cuma untuk Di wajah aku Karena Memang aku pake Lampu Meja rias Aku gak terlalu Keliatan banget Dia oxidizer Di wajah aku Cuma di realnya Memang Wajah aku tuh Keliatan Adalah-adalah Gelap Tapi aku gak tau Itu karena Oxidize Dari foundationnya Atau Karena Gelasnya Yang bikin Kelihatan gelap Oke Aku rasa segitu dulu One brand tutorial Dari aku Menggunakan produk-produk Dari Vucalur Thank you banget buat kalian yang udah nonton video aku Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye 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 Bye Bihatan Bye Bihatan Bye Bihatan